Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah meminta KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengklarifikasi keputusan KPU Kota Manado terkait keikut sertaan Jimmy Rimbarogi sebagai calon kepala daerah. Jimmy Rimbarogi merupakan calon wali Kota Manado masih berstatus sebagai narapidana bebas bersyarat. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai menyendesak agar KPU Provinsi Manado segera mengklarifikasi polemik pencalonan pasangan calon wali Kota Manado, Jimmy Rimbarogi, Bobi Daud. Menurut Hadar, sesuai aturan, calon yang masih berstatus bebas bersyarat belum bisa diterima. Karena seseorang dalam masa bebas bersyarat berarti belum mantan narapidana. Hadar menambahkan KPU Pusat akan melihat dokumen tersebut dari berbagai otoritas. Sebelumnya KPU Manado telah menggugurkan Jimmy Rimbarogi sebagai calon wali Kota Manado. Meskipun pada akhirnya KPU Kota Manado kembali meloloskan pasangan calon wali Kota Jimmy Rimbarogi dan Bobi Daud. Seharusnya tidak, karena kalau memang seorang calon itu dalam masa pembebasan bersyarat bahwa dia berarti belum mantan terpidana. Sebagai seorang narapidana, ya betul, karena memang dia sudah tidak lagi di rumah tahanan, tetapi dia di luar dalam pembebasan bersyarat.